Intro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindah Kabupaten Belitar Senin siang melakukan sidang tera atau tera ulang alat ukur timbangan milik puluhan pedagang pasar serangat Kabupaten Belitar Sayangnya dalam pelaksanaan tera ulang bertujuan agar timbangan yang digunakan untuk bertransaksi jual beli akurat juga dikeluhkan sejumlah pedagang Pasalnya selain mereka harus membayar ongkos tera sidang tera ulang dianggap tidak merata ke semua pemilik timbangan Satu tahun sekali Pak Sekarang sudah selesai belum? Belum Pak Pak ini tera ini bayar gak? Bayar Pak Terus Pak dengan adanya tera ini tangkapan Bapak gimana? Tangkapan saya itu kalau ada tera itu senang banget tapi kalau untuk masyarakat itu seharusnya harus dimengerti semua itu Pak Artinya setiap pedagang kita harus tera ya? Diharuskan itu Berarti gak tebang pilih hanya ini hanya ini Kan semua biar ikut merasakan itu Pak Artinya tidak hanya sekedar diimbau ya Pak? Iya kalau diimbau itu orang kan biasanya itu gak terlalu memikirkan itu Pak Kalau disidak kan otomatis langsung mengikuti gitu loh Saat dikonfirmasi mengenai keluangan pedagang tersebut Pihak bidang metrologi disperindah kebuatan belitar memilih tutup mulut Ada pun biaya tera yang dikenakan kepada pemilik timbangan bervariatif Menurut petugas pencatat sidang tera di lapangan untuk menuturkan untuk ongkos tera jenis timbangan Mulai 35 hingga 75 ribu tergantung jenis timbangan yang diterah Dari Belitar Muhammad Tasrofi melaporkan Dari Belitar Muhammad Tasrofi melaporkan